Bore yang jempol menempel dengan daun telinga di sini. Kata Imam al-Syafi'i, bagi perempuan itu yang terbaik yang ketiga. Tapi tidak ada pilihan, maaf, tidak ada keutamaan. Mau yang ketiga begini, mau yang begini, atau yang begini. Sama saja. Nah, kenapa Imam al-Syafi'i berpendapat yang terbaik perempuan yang ketiga begini? Karena dulu hijabnya itu, di zaman dulu belum ada pukennya. Belum panjang. Di kalangan angkatnya itu seperti ini, misalnya, sebagiannya terbuka. Sekarang kan sudah ada pukennya ya. Sudah ada pukennya, makanya dulu rapat itu. Nah, supaya bisa menjaga beberapa aurat yang lainnya. Sekarang sudah ada pukennya, sudah lebar, jadi di sini pun tetap baik. Mau di sini silahkan, anggap yang paling mudah. Yang penting, ini itu tidak makan dengan apa takdirnya? Ya, alam itu artinya, melarang, meninggalkan. Takdir, 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 takdir yang melarang kita, meminta kita untuk meninggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Kalau sudah sholat, tidak boleh mengukur. Sholat, sholat, sudah sholat, tidak boleh melakukan aktivitas yang tidak terkait dengan sholat. Kalau sudah nampil, tidak boleh memikirkan alam di sholat. Jadi, intinya Allah, 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 buangin perusahaan dunia perlakaan. Jelas ya? Dunia tinggalkan, harap kita kepada Allah. Jelas ya? Nanti kita akan teruskan. Jadi, saat misal membicarakan Allah, Allah, kita pikirkan tentang bagaimana? Allah Maha Besar. Supaya ini, kita tidak lihat, kadang-kadang, tak ada Allah, Allah, kita pikirkan kemana-mana. Kunci mobil di mana? Kemudian macam-macam, sekolah sudah diantar atau belum, hadisah, duduk, dapetak, 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 dapetak. Misalnya, itu tidak akan membicarakan, karena itu Allah dimakan, hati maaf saja.